Kak Yuta, ayo kita main ke taman. Kenapa kita malah di sini? Ini lagi memukumi malah tidur-tiduran. Sebentar, Mio. Aku lagi nungguin Kak Sakura berangkat sekolah dulu. Nanti kalau kita ke taman, ketahuan Kak Sakura kita dimarahin. Kita kan nggak boleh ke taman terus, Mio, sama Kak Sakura. Oh, iya, Kak. Terus gimana nih, Kak, solusinya? Ya, makanya aku nungguin Kak Sakura dulu berangkat sekolah. Nanti setelah itu kita baru main ke taman. Oh, oke-oke, Kak. Kalau gitu. Nah, ini dia Kak Sakura. Kak, kok tumben? Kakak pakai sepeda? Yuta, Mio. Kak Sakura, udah telat nih. Aku minta tolong ya. Nanti kamu beliin bensin di Sakura ya. Mobil aku soalnya kehabisan bensin. Nanti kalau gini terus, aku bisa-bisa pakai sepeda terus berangkat sekolahnya. Iya, Kak. Tapi di mana beli bensinnya? Di Sakura kan tidak ada. Ya, kamu carilah. Pokoknya sampai ketemu ya. Kakak sudah telat nih. Kakak berangkat dulu. Aduh, gimana dong ini, Mio? Kak Sakura minta kita cariin bensin. Di mana ya di sini ada bensin? Setauku di Sakura kan tidak ada bensin. Tapi tadi Kak Sakura minta kita mencari di sini, Kak. Ayo kita cari aja yuk. Di sini siapa tahu ada menjual bensin di Sakura. Aduh, yaudah deh. Ayo kita cari yuk. Ada-ada aja ya, Kak Sakura. Di mana kita cari bensin? Aduh, gimana sih? Padahal kita kan mau main ke taman. Malah ada aja nih. Iya nih, Kak. Sebel banget deh. Kita jadi nggak bisa main kan ke taman hari ini. Aduh, di mana lagi ya kita cari? Kita sudah keliling-keliling Sakura. Tapi tidak menemukan penjual bensin sama sekali. Iya, Kak. Di mana, Kak? Aku sudah capek. Aduh, Mama Gomi. Gimana ini? Wah, Kak Yuta. Lihat, Kak Yuta. Itu sepertinya penjual bensin. Ayo kita samperin. Wah, apa benar, Mio? Itu penjual bensin. Iya, Kak. Makanya ayo kita samperin dulu. Siapa tahu itu penjual bensin beneran. Wah, iya beneran. Ini penjual bensin. Wah, ternyata di Sakura ada penjual bensin. Penjual bensin eceran. Wah, di sini sepertinya juga lengkap, Mio. Ada warna hijau, biru, sama kuning. Wah, benar, Kak. Benar, Kak. Ini tulisannya bensin eceran kota Sakura. Waduh, ayo coba kita tanyakan ke penjualnya. Harganya berapa, Mio? Coba aku tanyakan dulu ya, Mio. Iya, Kak. Coba tanyakan, Kak. Siapa tahu murah. Halo, Bang. Di sini bensinnya berapa? Satu botolnya Rp30.000. Hah? Satu botolnya Rp30.000, Kak Yuta. Wah, mahal banget. Tidak bisa kurang, ya? Tidak bisa, dong. Di sini kan tidak ada penjual bensin. Ya, terserah aku, dong. Mau jual murah atau mahal. Di sini tulang, Kak. Bensinnya di Sakura tidak ada. Kalau mau beli, ya silahkan. Kalau nggak mau beli, ya pergi aja. Aduh, gimana nih, Mio? Aku tidak punya uang. Aku suka tidak punya uang, Kak. Buat membelinya. Gimana, dong? Mahal banget lagi. Aduh, dasar bocah. Kalau tidak punya uang, ya jangan ke sini. Sana-san, pergi. Ganggu aja orang jualan. Yaudah, Kak. Ayo kita pergi dulu dari sini. Nanti kalau sudah punya uang, kita ke sini lagi. Oh, yaudah, Mio. Ayo kita pergi, yuk. Tapi, Bang. Tidak bisa kurang, ya, Bang. Aduh, dibilangin nggak bisa juga. Yaudah, Kak Yuta. Momo Gumi, ayo kita pergi. Kita cari solusi dulu. Gimana cara bayarnya? Apa kita nungguin Kak Sakura pulang, ya? Yang penting kan kita sudah tahu. Ada penjual bensin di dekat kafir sini. Momo Gumi punya ide. Momo Gumi punya ide. Wah, ide. Apa ide kamu, Momo Gumi? Iya, Momo Gumi. Apa ide kamu? Ayo kita pulang dulu aja ke rumahnya Kak Sakura. Nanti di situ pasti kalian akan terkejut. Hah, pulang ke rumahnya Kak Sakura. Tapi, kita belum menemukan solusinya. Sudah, Kak Yuta. Ayo kita pulang saja. Kita nanti akan menemukan solusinya di rumah Kak Sakura. Hah, yaudah deh. Ayo. Kita pulang yuk, Mio. Hah? Apa itu, Kak? Wah, apa itu? Ayo kita lihat. Waduh, apa ya teman-teman? Wah, sepertinya itu ada pembensin. Hah, semenjak kapan di rumah Kak Sakura ada pembensin? Waduh. Ini siapa ya yang buat ya? Hah? Momo Gumi, gimana? Kok bisa di rumah Kak Sakura ada pembensin? Tadi kan tidak ada. Nah, ini dia solusinya Kak Yuta. Ini solusi yang aku maksud tadi. Aku sudah menyulap rumahnya Kak Sakura menjadi pembensin biar tidak kebingungan cari pembensin di Sakura. Wah, Momo Gumi hebat banget. Bisa menciptakan pembensin di Sakura. Di rumahnya Kak Sakura lagi. Dan jadi kita tidak perlu jauh-jauh. Wah, iya Kak. Wah, keren banget. Ayo Kak, kita lihat di atas. Iya, Mio. Ayo, Mio. Kita lihat di atas. Waduh, ini mirip sekali ya sama pembensin-pembensin. Aduh, bagus banget ini Momo Gumi. Iya dong, Bos. Iya dong, Bos. Bagus, kan? Iya, bagus banget. Waduh, kalau gitu aku akan menjadi petugas pembensin, Mio. Aku juga mau dong, Kak, jadi petugas pembensin. Pasti seru banget itu kelihatannya. Yaudah, yaudah. Ayo kita ganti baju dulu yuk, Kak Yuta. Wah, benar banget tuh, Mio. Ayo kita ganti baju dulu yuk. Biar mirip seperti petugas pembensin beneran. Aku mau ganti baju dulu ya. Iya, Kak Yuta. Aku juga mau ganti baju. Nah, akhirnya kita sudah mengganti baju menjadi petugas pembensin, teman-teman. Waduh, seru banget ya. Kita mirip. Mirip sekali sama petugas pembensin. Iya, Bos. Iya, Bos. Mirip sekali, Bos. Ayo, Bos. Sekarang kita bekerja, Bos. Mengisi mobil-mobil itu. Iya, benar sekali, Momo Gumi. Ayo kita bekerja mengisi mobil-mobil yang ke lapisan bensin. Nanti kita isi sampai penuh ya. Iya, Bos. Iya, Bos. Ayo, Bos. Kita isi, Bos. Aku sudah tidak sabar. Momo Gumi sudah tidak sabar. Iya, Kak Yuta. Aku juga sudah tidak sabar, Kak Yuta. Soalnya pembensin ini bagus banget. Yaudah, ayo kalian. Buruan naik. Kalian di mana? Yeay, seru banget ya. Jadi petugas pembensin, Mio. Iya, Kak. Seru banget, Kak. Gimana, Momo Gumi? Seru nggak? Seru, seru, bos. Ayo kita lihat. Wah, di sana, di bawah. Sudah banyak banget yang antri mobilnya. Kita harus mengisi bensin satu persatu mobil itu. Iya, Kak Yuta. Ayo, Kak Yuta. Wah, tidak. Sudah banyak banget yang antri ya, Kak. Iya, Mio. Sudah banyak banget yang antri. Ada empat mobil. Kita harus segera mengisi mobil-mobil itu. Biar tidak antri. Ayo, sekarang kita ke bawah. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Kita ke bawah. Kita isi satu-satu. Aduh, kira-kira kita pisang, Kak, ya, Kak, mengisinya. Nah, kenapa tidak bisa, Mio? Jalannya kan. Oh, iya, sih. Jalannya agak susah, ya, Mio, ya. Nah, itu, Kak. Gimana ya? Kita pisang, Kak, yang mengisi ini. Soalnya ini kan mobilnya bagus banget, Kak. Sayang sekali kalau jatuh. Aduh, makanya kamu nggak usah bilang jatuh. Nanti jatuh beneran lagi. Soalnya ini kan susah banget ini. Tuh kan, susah banget. Aduh, gimana dong? Ayo, Kak, semangat, Kak. Wah, wah, gimana ini? Aduh. Aduh, Kak Yuta, gimana sih? Aku jatuh. Ah, sakit banget. Gimana nih, Kak? Ini mobilnya orang kaya loh, Kak. Aduh. Aduh, gimana ini? Aduh, aku sudah menjatuhkan mobil itu. Tadi aku sudah hati-hati, Mio. Tapi ini jalannya memang agak susah sih. Yaudah deh, ayo kita isi dulu aja mobilnya Kak Sakura yuk, Mio. Yaudah, Kak. Ayo, Kak. Kita isi mobilnya Kak Sakura dulu. Yang lebih mudah kayaknya mobilnya Kak Sakura ini, Kak. Iya, Mio. Jangan sampai jatuh lagi, ah. Semoga tidak jatuh deh mobilnya Kak Sakura. Nanti kalau sampai jatuh, kita kena marah, Mio. Iya, Kak. Bisa-bisa kita tidak boleh bermain loh selama seminggu. Aduh, jangan sampai deh. Aku bosan banget kalau nggak main. Aduh, haus, Kak. Hati-hati, Kak. Aduh, Kak. Iya, iya, Mio. Aku juga. Ini, Mio. Takut banget kalau jatuh. Yeay, bisa, Mio. Yeay, bisa, Kak. Aduh, Kak. Kita hebat. Ayo, Kak. Sekarang kita isi aja mobilnya Kak Sakura. Kita isi dulu sampai penuh. Biar tidak, biar Kak Sakura nanti senang. Tidak marah-marah lagi sama kita. Dan kita dipolehkan main. Iya, Mio. Benar banget. Ayo, kita isi dulu mobilnya Kak Sakura ini sampai penuh. Aku sudah mengisi mobil Kak Sakura ini menggunakan bertamak, Mio. Soalnya ini lumayan bagus sih. Iya, Kak, iya, Kak. Kak Yuta, gimana kalau Kak Yuta mengisi mobil ini? Aku mau ambil mobil dulu yang di bawah. Biar cepat, Kak Yuta. Wah, di belakang aku situ, Mio. Yaudah, Mio. Kamu ambil dulu. Iya, Kak. Aku ambil dulu mobil yang di bawah, ya. Kak Yuta, isi dulu mobilnya Kak Sakura. Yeay, akhirnya aku sudah ke bawah. Tapi aku penasaran banget sama mobil yang tadi. Gimana ya? Mobil tadi, apakah masih di situ? Atau sudah ditaprak sama mobil lain? Aduh, sayang banget. Mobil mahal harus dicatukan sama Kak Yuta. Aduh, gimana sih Kak Yuta? Oh, ternyata mobilnya masih ada di sini. Mobil ini menghentikan dua mobil. Mobil pickup sama mobil biru. Aduh, kasian banget, ya. Nanti kita minta tolong sama siapa, ya. Kita kan masih kecil-kecil. Tidak mungkin bisa membelak-balikkan mobil ini. Aduh, gimana ya? Aduh, aku coba tolongin, deh. Tapi sepertinya tidak mungkin. Tidak bisa, deh. Aduh, gimana ya ini, ya? Yaudah, deh. Sementara aku pinggirin dulu mobil pickup ini. Terus nanti kalau Kak Sakura pulang, aku mau minta tolong sama Kak Sakura. Biar dipenarin mobil binya. Nah, sekarang aku mau menaikkan mobil yang warna hitam ini. Semoga aku bisa, deh. Tapi aku takut banget kalau aku harus jatuh. Soalnya jalannya susah. Gimana ya? Kira-kira aku bisa nggak ya naikin mobil ini? Kak Yuta aja jatuh. Hah, bisa nggak ya? Aku takut banget, nih. Teman-teman. Aduh, karena aku nggak bisa. Ini aku minta tolong sama Kak Yuta. Aduh, Mio. Kamu tadi ngapain aja sih kalau lama banget? Yaudah nih, aku setirin aja deh mobilnya. Aku takut, Kak. Nanti kalau jatuh lagi gimana? Ah, gimana Kak? Jatuh lagi kan, Kak? Tuh, gimana sih Kak Yuta? Ah, aku takut. Udah, nggak apa-apa kok, Mio. Tidak cukir balik. Kita coba sekali lagi ya. Iya, Kak. Ayo, Kak. Kita coba sekali lagi. Tapi aku juga ragu sih. Udah, percaya aja sama Kak Yuta. Kak Yuta pasti bisa kok. Kak Yuta kan tidak pandang menyerah. Aduh, ternyata jatuh lagi, Mio. Tuh kan, ah, gimana sih Kak? Kita harus banyak-banyak belajar lagi nih mengendarai mobil melewati jalan menuju Pem ini. Yaudah deh, ayo. Sekarang mobilnya Kak Taiga. Kita harus menaikkan mobil Kak Taiga dengan hati-hati. Biar tidak jatuh seperti dua mobil yang sebelumnya. Iya, Kak. Ayo, Kak. Aku mau naik di atas ini ya. Aku akan mencoba mengimbangi, Kak. Supaya mobil Kak Taiga tidak jatuh ketika menaiki jalan menuju Pem Bensin ini. Yaudah, yaudah. Ayo. Ayo, Momo Gumi. Aduh, Momo. Eh, Gumi. Kenapa tidak naik? Aku takut. Aku takut. Aku menunggu aja di belakang. Aku mengejar kalian aja di belakang. Wah, sepertinya ini bisa, Kak. Wah, iya, Kak. Ini bisa, Kak. Aduh, aduh. Gimana ini? Macet, macet, Kak. Macet di jalan. Aduh, ayo berdoa, berdoa, Mio. Aduh, aduh, aduh. Aku juga takut nih. Ah, mundur lagi mobilnya. Gas, Kak. Gas, Kak. Ayo, Kak. Gas, Kak. Wah, yeay. Akhirnya bisa. Aduh, aduh. Menakutkan sekali ya, Mio. Aduh, ini, Kak. Aku sudah lemes nih layaknya, Kak. Yaudah deh. Kalau kamu lemes, aku tugasin buat ngisi mobilnya Kak Taiga ya, Mio. Nanti aku tinggal dulu ngambil mobil di bawah. Iya, Kak. Aku ngisi mobilnya Kak Taiga dulu. Kak Taiga, ambil aja mobilnya. Hati-hati loh, Kak. Ayo, Momo. Sekarang kita ambil mobil warna merah ini. Ini yang terakhir. Semoga tidak jatuh lagi ya. Iya, iya, Bos. Ayo, Bos. Semoga mobil ini tidak jatuh ya, Bos. Iya, iya. Semoga mobil ini tidak jatuh deh. Aduh, ini saya ambil latihan. Aduh, aduh, aduh. Gimana nih? Alamak. Malah nyangkut. Aduh, gimana nih? Malah nyangkut di sini. Mobil merah ini tidak jatuh, tapi nyangkut. Aduh, gimana dong, Bos ini, Bos? Yaudah deh, ayo. Kita tinggal aja. Nanti kita minta tolong sama Kak Taiga. Iya, Bos. Iya, Bos. Ayo, Bos. Nah, sekarang motornya Kak Taiga ini. Kalau motor ini kemungkinan lebih mudah deh daripada mobil. Ayo, Bos. Kita coba aja, Bos. Siapa tahu kalau motor ini lebih mudah. Iya, Gumi. Sepertinya motor ini lebih mudah daripada mobil. Soalnya kan motor ini lebih kecil daripada mobil. Tuh kan. Enak banget, kan? Wah, Kak Yuta. Motornya Kak Taiga juga diisi, ya? Iya, Mio. Nanti minta tolong kamu isi juga ya mobil ini. Aduh, aku sudah capek. Aku mau istirahat dulu, Mio. Iya, Kak. Istirahat aja dulu, Kak. Nanti dilanjut lagi. Katanya dengar-dengar di sini ada pembensin baru di Sakura, ya? Aku mau coba lihat deh. Wah, itu ternyata mobil pembensinnya. Besar juga, ya? Aku mau coba naiklah. Aku mau isi bensin. Soalnya mobil polisi ini juga perlu bensin. Buat mengacar penjahat. Loh, loh, loh. Kok di sini ada mobil menyangkut di sini? Ini ulah siapa, ya? Aduh, nanti aku tanyakan sama pemiliknya, deh. Loh, 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 loh. Wah, Yuta. Waduh, pemiliknya Yuta ya di sini, ya? Pak, ada Bu Polisio, Kak Yuta. Wah, iya. Ada Bu Polisio. Bu Polisio mau mengisi bensin. Pak Yuta, kamu jadi petugas pembensin sekarang. Iya, Bu Polisio. Kita jadi petugas pembensin. Iya, Bu Polisio. Bener banget. Kita jadi petugas pembensin, nih. Bu Polisio mau isi bensin, ya? Iya, Mio. Iya, Yuta. Aku mau isi bensin. Bensinku kebetulan sudah habis. Waduh, sepertinya ada yang tidak beres, nih. Kenapa bensin aku tidak laku sama sekali seharian ini? Wah, ternyata ada pembensin baru di Sakura. Itu yang menyebabkan bensinku tidak laku sama sekali. Biasanya kan masih laku satu-dua kali. Ini tidak laku sama sekali. Ternyata di sini ada pembensin di rumahnya Sakura. Aku coba lihat, deh. Waduh, besar juga ya pembensin ini. Wah, ini tidak bisa dibiarkan, sih. Aku harus buat sesuatu. Aku harus lakukan sesuatu. Aku mau lihat dulu, lah. Ah, harganya lebih murah. Harganya lebih murah daripada bensin punya aku. Waduh, punya aku Rp30.000, di sini Rp10.000. Pasti semua orang akan membeli bensin di sini. Waduh, aku harus melakukan sesuatu, nih. Tidak bisa dibiarkan. Kalau tidak, bensinku tidak akan laku. Dan aku tidak bisa mencari uang. Karena pembensin ini mudah terbakar, aku akan membakarnya saja. Hahaha, rasain, loh. Wah, hebat banget kamu, Yuta, sama Mio. Masih kecil, sudah bisa belajar untuk menjadi petugas pembensin. Itu sama saja kamu belajar untuk bekerja. Iya, Pak. Iya, Bupalisio. Aku cuma belajar. Aku mau lihat sekeliling dulu, boleh nggak, Mio? Boleh, Tom. Hah? Kok di situ ada orang? Waduh, orang itu mau ngapain, ya? Yuta, Yuta. Coba kamu turun. Di sini ada orang yang mencurigakan. Apa, Bupalisio? Ada orang yang mencurigakan. Siapa? Coba kamu turun dulu, deh. Hah? Ada orang yang mencurigakan. Siapa ya, kira-kira? Ayo, Mio, Mama Gumi, kita turun, yuk. Kita lihat, Bupalisio. Siapa yang dimaksud, Bupalisio? Mana, Bupalisio? Lihat itu. Ada orang mencurigakan di situ. Sepertinya dia akan melakukan sesuatu, deh, pada pembensin ini. Hah? Itu kan penjual bensin eceran yang mahal itu. Yang kita mau beli, tapi tidak jadi. Karena tidak punya uang. Soalnya bensinnya mahal. Aku akan membakar pembensin ini. Supaya tidak ada lagi pembensin di Sakura. Biar bensinku laku. Apa? Lihat, Bupalisio. Orang itu akan membakar pembensin ini. Tolong kami, tolong kami, Bupalisio. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Kenapa tiba-tiba ada polisi di sini? Aku tidak mau melakukan apa-apa kok. Aku cuma mau main aja di sini. Halah, tidak usah bahang kamu. Kita sudah mendengarkan semua percakapan kamu. Kamu akan membakar pembensin ini, kan? Balang, tolong. Aku tidak mau di penjara. Jangan tangkap aku. Aku tidak mau di penjara. Aku masih mau jualan bensin. Tolong aku. Hei, jangan lari kamu. Kamu harus ikut aku di penjara. Wah, tidak. Tidak. Aku tidak mau di penjara. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Oke, teman-teman. Videonya sampai sini aja ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan like di video ini ya, teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan cerita seru dari Yuta dan Mio lagi. Terima kasih, teman-teman.